Komik Alkitab Anak Nabi Elia dan Nabi Baal Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab 1 Raja-Raja Pasal 18 Ayat 16-40 Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api di ala-ala yang asli Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api Tetapi, tidak ada api yang membakar persembahan mereka Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel Tuhan menjawab doa Nabi Elia Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata Tuhan, dialah Allah Ayat Hafalan Besarlah Tuhan dan sangat terpuji Kitab Masmur Pasal 145 Ayat 3 Terima kasih telah menonton